Hai guys selamat datang kembali guys di ilanjang studio channel guys pada video kali ini saya akan melanjutkan ya guys untuk crude ya dengan masih sql alcemi ya kalau kita kemarin sudah buat create new di video sebelumnya maka selanjutnya akan delete dulu baru kita masuk ke update guys nah oke jadi disini pada showlist HTML ini ya member list kita akan delete dengan confirmation box ya oke nah disini kita sudah ada ya kan untuk return confirmation informasinya ya kalian sudah lihat ya waktu itu sama tinggal kita tambahkan aja linknya di sini guys http localhost 5000 oke delete record ya kemudian disini ya kita tambahkan parameternya guys oke parameternya ini apa yang kita passing row id oke berarti row disini ya oke disini slash ya oke slash row row titik member id oke nah kita lihat disini dari flash 15 adalah row ya nah ini showlist oke row rows oke rows disini berarti list member rows menjadi row karena row in rows nah oke oke delete track nah kita tinggal tambahkan disini define ya define update root oke delete delete track kemudian kita tambahkan disini parameter nya guys ya kita tambahkan parameter int disini kita tambahkan unit teman 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 redirection list oke sekarang bagaimana cara menghapus ya record dasarnya member ID yang kita passing ya guys jadi jampang sekali ya ini kita copy aja ya dengan perintah ini langsung ya filter disini jadi cukup kita tulis disini member sama dengan kita ambil dari membersnya ya members yang berkecil semua filter ID sama dengan member ID first nah ini ini untuk mau filter satu record ya kita berdasarkan member ID ya kemudian tinggal kita delete disini member commit ya udah oke db-session makan di return udah cukup seperti ini sekarang kita coba jalankan ya guys di sini kan delete Rack ya delete Rack ini memanggil direct Rack oke kita coba flash 15 oke kita delete coba kita klik oke hapus has no property ID member disini salah di line kita coba cek ya line 31 nih guys oke property ID nggak ada disini adalah member ID kenapa di dalam kelas member tidak ada property ID adanya member ID nah ini salah kita oke oke kita ulang ya kita refresh kembali kemudian kita delete ya nah ini parameter di pojok kiri kalian bisa lihat ya member ID 13 kemudian ini 12 ini 10 dan ini 9 nah sekarang kita coba yang 13 hapus oke makanya terhapus di sini guys di sini pun sama kita coba yang terhapus Nah itu jadi gampang sekali ya kalian hanya menambahkan ini jadi kalau biasa dengan print SQL kita execute ya delete from maka ini tidak langsung dengan menggunakan parameter saja members ini dari kelas modelnya members query filter by first ya langsung delete dia makan terhapus ke database kita jadi bisa kita cek nih tuh tinggal dua record sama ya guys jadi sangat mudah sekali ya oke nah untuk delete kita sudah selesai create new sudah dan tinggal satu lagi adalah update guys ya Oke jangan lupa like komen dan subscribe ya untuk video selanjutnya ya ikuti terus ya pada akhir video nanti seri untuk SQL melalui cemi saya akan upload semua source code-nya beserta database-nya guys script database-nya Oke sampai jumpa selamat menikmati